Kedua anak kembaran dilahirkan Elisabeth diberi nama Ursula dan Katerina. Suaminya mengalami kematian di usia 51 tahun termasuk kematian yang sangat muda dan penyebabnya masih belum diketahui antara luka atau infeksi akibat peperangan. Dan keanehan mulai terjadi dan mulai nampak ketika Elisabeth Bathory memasuki usianya yang keempat. Elisabeth dikenal sebagai seorang wanita yang sangat menjaga penampilannya dan takut mengalami penuaan. Jadi di usia dia yang keempat puluh tahun itu tentu saja sudah ada tanda-tanda penuaan seperti keriput dan sebagainya. Dan Elisabeth Bathory ini malah tidak mau menerima kenyataan itu dan berusaha mencari cara lain agar kecantikannya itu tetap bertahan hingga tua. Suatu hari secara tidak sengaja pelayan Elisabeth Bathory ini sedang mengisi rambutnya dan secara tidak sengaja menarik rambut si Elisabeth. Karena marah akhirnya si Elisabeth langsung menampar wajah gadis muda ini hingga darah gadis muda ini muncrat keluar ke tangan si Elisabeth. Dan pada saat itu ketika Elisabeth melihat darah yang ada di tangannya Elisabeth malah merasa percikan darah dari pelayannya ini membuat kulit tangannya itu terlihat lebih bersinar dan lebih kilat. Mulailah si Elisabeth melakukan pengiksaan-pengiksaan untuk mendapatkan darah dari pelayan-pelayan. Namun yang dia pilih itu adalah pelayan-pelayan gadis muda yang masih perawan. Nah dia melakukan berbagai cara keji dengan cara menggigit mereka, memotong urat nadi mereka, bahkan menggorok dan menggantung mereka. Dan membiarkan darah hasil dari gorokan dan luka itu mengalir setetes demi setetes ditampung di sebuah ember. Dan nanti akan dipakai Elisabeth Bathory sebagai air untuk mandi. Jadi Elisabeth Bathory ini akan berendam di dalam sebuah ember, sebuah bathtub itu yang berisi darah gadis-gadis muda. Cara-caranya ini juga sangat kejam ya. Itu gambar-gambarnya ada. Ada beberapa wanita itu dimasukkan ke dalam sebuah peti seperti mumi. Namun di sekitarnya itu malah ada jarum-jarum yang menusuk kulit si wanita muda. Agar meneteskan darah. Nah dibawahnya itu langsung diberikan tampungan supaya tidak ada satu tetes pun darah yang terbuang. Untuk menutupi kejahatannya Elisabeth Bathory ini tidak membiarkan gadis-gadis muda ini mati lalu dibuang sembarangan gitu dia enggak. Dia sudah melakukan pengiksaan lalu dia mengambil cara memakamkan gadis-gadis muda ini secara agamis. Jadi untuk menutupi kejahatannya dia berplot ya dia buat reka adegan itu seakan-akan orang yang bekerja sama dia ini mengalami sakit. Lalu dimakamkan secara agama. Tapi tidak bertahan lama karena pendeta yang melakukan ritual agama ini merasa heran. Karena gadis-gadis itu begitu banyak yang mati tanpa sebab di dalam kastil Elisabeth Bathory. Ternyata korban-korban Elisabeth Bathory ini bukan hanya dari pelayan-pelayan di dalam kastilnya. Si Elisabeth Bathory ini malah lebih pintar lagi dia mencari wanita-wanita atau gadis-gadis muda keturunan miskin. Artinya gadis-gadis muda yang berasal dari kalangan petani-petani. Jadi dia menjanjikan pekerjaan bagi mereka. Bukan hanya di desanya saja. Tapi dia mencari gadis-gadis dari desa-desa lain dengan cara memberikan lowongan kerja palsu. Jadi mereka dikumpulkan dari berbagai kota untuk datang ke kastil si Elisabeth bekerja. Tapi ternyata bukan digunakan sebagai pelayan. Malah untuk disiksa dan diambil darahnya. Bahkan bukan hanya orang-orang biasa. Ada juga beberapa gadis-gadis atau putri-putri bangsawan yang didatangkan ke kastilnya si Elisabeth. Dengan dahli belajar etika dan sopan santun. Akhirnya setelah si pendeta ini tidak mau lagi melakukan pemakaman untuk Elisabeth Bathory. Elisabeth mengancam si pendeta agar dia tidak membincangkannya. Artinya tidak ngomong kemana-mana kebiasaan atau kejanggalan yang terjadi di dalam kastil si Elisabeth Bathory. Nah akhirnya karena sudah tidak ada lagi cara untuk memakamkan mayat-mayat yang semakin banyak itu. Elisabeth membuang mereka dengan cara dibuang di hutan, dibuang di sungai. Bahkan ada yang ditumpuk saja di ruang bawah tanah kastilnya si Elisabeth Bathory. Kejahatan Elisabeth Bathory ini terbongkar ketika ada salah seorang korbannya ini yang berhasil kabur dari kastilnya si Elisabeth Bathory. Korban yang kabur ini langsung menemui pihak berwenang untuk melaporkan apa yang ia alami dan apa yang ia lihat di dalam kastil si Elisabeth Bathory. Akhirnya setelah ada pelaporan ini, Raja Hongaria, Raja Matias memerintahkan saudara sepupu Elisabeth Bathory untuk memeriksa kebenaran dari laporan si korban yang berhasil lolos. Dan pada tanggal 30 Desember 1610 mereka mengunjungi kastil Elisabeth dan menjumpai pemandangan yang sangat mengerikan. Begitu masuk mereka langsung melihat satu orang mayat wanita yang meninggal karena kehabisan darah. Mereka melanjutkan pencarian di ruang bawah tanah itu malah ada beberapa orang yang masih hidup dan beberapa orang yang sudah mati kehabisan darah. Yang masih hidup ini pun bukan dalam keadaan baik-baik yang masih hidup ini juga sudah ditikam berkali-kali untuk diambil darahnya. Dan yang lebih mengerikan lagi di bawah kastil itu ada 50 mayat wanita yang dilempar begitu saja. Akhirnya Elisabeth diadili dan dia tetap tidak mengakui kesalahannya, dia tetap kekeh, dia nggak salah. Dan dari persidangan hanya dijumpai 60 kasus pembunuhan. Namun sebenarnya menurut catatan buku harian si Elisabeth, ia membunuh 612 wanita muda. Karena si Elisabeth adalah keturunan seorang bangsawan. Dia punya hak untuk tidak hadir di pengadilan dan tidak bisa dipenjara. Akhirnya Raja memberikan hukuman kepada Elisabeth berupa pengasingan di kastilnya sendiri. Elisabeth dikurung tanpa ada lubang udara satupun. Kastil itu langsung ditempat Elisabeth ditahan itu langsung ditembok semua dan hanya menyediakan satu buah lubang kecil sebagai tempat memasukkan makanan dan minuman bagi si Elisabeth. Elisabeth menjalani hidupnya di dalam kamar tersebut hingga meninggal dunia dan kematiannya itu diketahui oleh petugas yang biasa mengantarkan makanan kepada Elisabeth. Dia itu sadar Elisabeth sudah mati karena makanannya itu sama sekali sudah tidak disentuh oleh si Elisabeth. Sampai saat ini dimana letak kuburan si Elisabeth belum ada kepastian karena awalnya itu sudah dikuburkan namun dipindahkan lagi oleh keluarga Elisabeth ke lokasi yang tidak diketahui. Ngeri kan? Ini dia kisah si Elisabeth Bathory kalau ada salah atau ada kurang terutama dalam pembacaan nama, lokasi dan sebagainya. Saya minta maaf.